Yang hotel, jadi gini untuk yang hotel, kita belum temukan kalau itu ada hotel, tapi sepertinya pemikiran kita ya, pemikiran kita, mungkin ini Wisma yang ada untuk asrama, jadi nanti kita akan turunkan tim, cek kembali ya Pak Sikdaya untuk sebenarnya ada hotel atau tidak sih. Kapan itu Bu? Secepatnya lah minggu, ini udah hari apa ya, minggu depan lah insya Allah. Jika itu terjadi, ada pelanggaran, apa akan disegel Bu? Ya pastinya akan disegel ya, tapi kita sebelum disegel akan melihat persyaratannya itu seperti apa, sudah masuk apa belum, tapi kalau dikatakan tadi, Bu ada hotel nggak, sampai sekarang kita cek untuk perizinannya sih tidak ada ya. Masih di kawasan itu Bu, kalau soal PBB-nya gimana? Kalau PBB-nya seperti yang selalu sampaikan, bahwa PBB-nya itu kan ada tiga nama ya, yang pertama atas nama Al Jaitun, Yayasan, yang keduanya atas nama Pak Panji Bumilang, yang ketiganya ada beberapa nama-nama. Nah yang untuk Al Jaitun memang sudah terbayarkan, tapi hanya buminya, ya. Itu yang pertama, yang keduanya untuk atas nama Pak Panji Bumilang ataupun atas nama-nama lain, ini kita cek kembali karena untuk di tahun 2022 itu baru sebagian yang lunas. Di bagian perizinan nanti, di bagian perizinan, di PMSP, ada kebaru wisatanya nggak? Ada, ada. Pasti akan kita lakukan rekomendasi. Nah ini kan yang baru harus kita cek kembali. Bu, ada kendala nggak sih, Bu, ada upaya PMKAP dalam mengecek aset-aset dari Pak Panji Bumilang? Kalau dikatakan kendala sih bukan kendala ya, tapi maksud saya ini kan sebenarnya kan 15 Oktober 2022 kan dengan galangan kapal yang kita segel ini kan memang sebenarnya tidak ada permasalahan, kita belum tahu kalau ada permasalahan ke depannya atau pesantren ya. Jadi kita fokusannya galangan kapal, tapi ternyata merembet. Dan akhirnya yang kita ketahui, katanya kan banyak aset-aset. Nah ini yang harus kita cek kembali, seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!